Kapan peluncuran season 2-nya? Bang, season 2 kapan rilisnya? Kapan season 2 rilis? Kapan rilisnya bang? Bang, kapan keluar anime Tokyo Revengers season 2? Bang, kapan nikah? Tenang dulu, tenang-tenang. Di sini, gue bakal ngebahas satu persatu, oke? Kapan Tokyo Revengers season 2 tayang? Dan apakah season 1 ada episode 25? Belum ada informasi apakah anime Tokyo Revengers berlanjut ke season 2. Namun, dipastikan tidak ada episode 25 untuk Tokyo Revengers season 1 yang sudah tamat. Tidak ada episode 25 untuk anime Tokyo Revengers season 1. Hingga kini belum diketahui apakah anime yang diangkat dari manga karya Kenwakui tersebut akan memiliki season 2 atau tidak. Adaptasi manga Tokyo Revengers sendiri baru sampai pada chapter 73 yang berjudul A Cry Baby atau Akhir Ad Farhala. Anime Tokyo Revengers yang mengisahkan petualangan Hanagaki Takemichi, seseorang yang mempunyai kemampuan timelapse resmi berakhir musim pertamanya dengan penayangan episode 24 pada minggu 19 September 2021 yang lalu. Dalam episode terakhir Tokyo Revengers season 1 tersebut, masalah sama sekali belum selesai. Takemichi melakukan timelapse berulang kali ke masa 12 tahun lampau agar takdir yang menimpa sang kekasih Tachibana Hinata berubah. Dalam masa depan yang dijalani Takemichi, Hinata tewas akibat konflik yang melibatkan geng Tokyo Manji, Toman, pimpinan Sano Manjiro, yaitu Meiki dan Kisaki Teta. Untuk mencegah masa depan itu, Takemichi masuk ke dalam Toman, berkawan dengan Meiki dan Draken, wakilnya. Saat itu, Kisaki Teta belum muncul di Toman. Seiring dengan makin besarnya Tokyo Manji, geng ini mulai menantang geng-geng yang lebih besar. Ini dimulai dari penanglukan Meubius, geng yang dua angkatan di atas Toman. Setelahnya, Toman harus berhadapan dengan Valhalla, geng yang tidak punya kepala. Dengan tokoh utama Sujihanma dan Kazutora Hanemia. Bisa mengalahkan Valhalla tidak membuat Toman memenangi segalanya. Dalam pertarungan, Kesuke Baji, Kapten Divisi Pertama, memilih untuk mengakhiri hidupnya demi mencegah percihkan dendam Meiki dan Kazutora. Untuk menghentikan Baji, ditunjuklah Takemichi sebagai Kapten Divisi Pertama Toman atas usul Chief Wimatsuno dan persetujuan Meiki. Masalah tidak selesai di sana, pasalnya, Kisaki Teta yang masuk sebagai Kapten Divisi Tiga Toman merekrut Hama dari Valhalla menjadi anggota. Ketika Takemichi ke masa depan, situasi lebih buruk terjadi. Di sana, Takemichi, Chifuyu, Pacin, hingga Hakkai menjadi para pengurus Toman yang berubah sebagai game besar. Chifuyu berkhianat terhadap Toman yang sekarang dipimpin oleh Kisaki Teta. Sebagai hukuman, Chifuyu dan Takemichi ditembak oleh Kisaki. Ini artinya, perjalanan timelit Takemichi harus kembali dari nol. Faktanya, Kisaki Teta tetap berkuasa memegang Toman dan Meiki, sang ketua sejati, malah menghilang entah kemana. Dalam mengatok Keurvengers, terdapat tujuh art yang terdiri dari Art Toman, Art Mobius, Art Farhala, Art Bird Dragon, Art Tenjiku, Art Bonten, dan Art Tridgetes. Di antara ketujuh art tersebut yang digarap pada Tokyo Revengers Season 1 adalah tiga art paling awal hingga Valhalla. Dengan demikian, masih tersisa empat art lagi dari Tokyo Revengers yang belum diadaptasi ke anime. Art Black Dragon yang merupakan art keempat dimulai dari chapter 78, Hei Pal, atau berjarak empat bab dari chapter 73. Berikut ini daftar episode anime Tokyo Revengers Season 1, total 24 episode, yang tayang sejak 11 April 2021 hingga 19 September 2021. Di Indonesia, lisensi anime Tokyo Revengers dipegang oleh Muse Communication. Anime ini dapat ditonton melalui channel Youtube Muse Indonesia dengan takarir bahasa Indonesia. Selain di channel Muse Indonesia, anime Tokyo Revengers juga dapat ditonton melalui streaming AIQI. Khusus di AIQI, anime ini tersedia pula dalam bahasa lain, yaitu Inggris, Thailand, Malaysia, hingga Mandarin. Sederhana dan tradisional. Setelah episode 24 Season 1, alur cerita Tokyo Revengers berlanjut dengan akhir Art Farhala. Takemichi tidak lantas tewas meski ditembak oleh Kisaki Teta. Ia ditolong oleh Kazutora Hanemia yang mematikan lampu ruangan tempat pembunuhan Chifuyu. Kazutora yang sudah bebas dari penjara bertekad untuk mengembalikan toman yang kini sudah ternodai oleh kejahatan yang jauh dari cita-cita terdahulu game tersebut. Sementara itu, Takemichi justru ditangkap oleh Tachibana Naoto, adik Hina yang menjadi detektif, yang selama ini selalu menjadi pemicu time loop Takemichi. Dalam situasi genting, sekali lagi Takemichi melakukan time loop ke masa lalu yang menandai dibukanya Art Black Dragon. Dalam Art ini, Tokyo Manji akan berhadapan dengan geng Black Dragon yang diwimpin oleh ketua generasi ke-10, Teju Shiba. Geng ini demikian tangguh, yang menyebabkan Takemichi dan Chifuyu bahkan harus bekerjasama dengan Kisaki dan Hanma. Kapan anime Tokyo Revengers Season 2 dimulai? Hingga video ini ditayangkan belum ada pernyataan resmi tentang kapan Season 2 anime Tokyo Revengers ditayangkan. Namun dengan sisa 4 art hingga art 3 dishes, dalam manganya ada peluang anime ini melanjut. Selain itu, yang belum dipastikan pula adalah jumlah episode Tokyo Revengers jika Season 2 ditayangkan. Sebagai catatan, Tokyo Revengers Season 1 berjumlah 24 episode dan tayang pada April hingga September 2021 atau selama 6 bulan. Terima kasih telah menonton!